Dunia fashion design tak hanya digeluti oleh remaja dan dewasa. Anak kecil berusia 4 hingga 11 tahun bahkan bisa menjadi fashion designer profesional. Kali ini Visual TV akan membahas 5 fashion designer cilik yang sukses dengan karyanya, tak hanya di dalam negeri tapi juga mendunia. Dan bahkan dua di antaranya berasal dari Indonesia. Yuk kita lihat siapa saja mereka. Karis Rogers, bocah perempuan yang pernah mengalami bullying karena warna kulitnya, menciptakan sejarah di New York Fashion Week 2018. Gadis berkulit gelap itu menjadi desainer termuda yang memamerkan koleksi dari lini fashionnya di gelaran bergensi tersebut. Gadis berusia 11 tahun ini menamai lini fashionnya Flex In In My Complexion dengan alasan ingin mendorong orang lain menjadi percaya diri dengan warna kulitnya. Kini, Karis juga sering tampil sebagai model di berbagai brand fashion dunia. Gadis cilik yang berasal dari Milford, Amerika Serikat ini masih berusia 7 tahun. Sydney Kayser atau dikenal juga sebagai Mayhem Kayser telah menandatangani kontrak kerja dengan label busana J.Crew sejak usianya 4 tahun. Kayser dikontrak untuk membuat desain pakaian anak-anak untuk koleksi musim panas 2015. Sejak kecil, Kayser memulai hari dengan bermain kertas, gunting, dan lem untuk menciptakan baju. Ia mampu menciptakan kreasi gaun-gaun dari kertas yang ia contoh dari gaun artis-artis Hollywood. Meskipun belum serapi desainer profesional, ide kreatifnya patut diacungi jempol. Agar lebih terampil, Kayser menghabiskan waktu 10 jam sehari untuk berlatih mendesain baju. Di usianya 5 tahun, Duda Bunchen sudah menjadi fashion desainer. Keponakan dari supermodel asal Brazil, Giselle Bunchen ini berkolaborasi dengan lini fashion asal Brazil, Brandy Limundi. Saat bekerja sama dengan brand tersebut, Duda berperan memberikan idenya untuk cetakan, potongan, dan detail pada setiap pakaian yang diproduksi. Tak hanya sebagai desainer, sejak kecil Duda ternyata menyukai photoshoot dan ingin menjadi seorang model. Raffi Abdurrahman Rituan atau yang akrab di Sapa Raffi adalah seorang desainer cilik asal Indonesia yang memiliki keterbatasan fisik tuna rungu. Lewat tangan kreatifnya, Raffi memperkenalkan rancangan bajunya hingga ke luar negeri. Di umurnya yang baru 14 tahun, Raffi sudah pernah menampilkan karyanya di ajang Jakarta Fashion Week dan berkolaborasi dengan desainer kenamaan Indonesia, Barili Asmara. Bahkan Tyra Banks, seorang supermodel kelas dunia memberikan apresiasi untuk baju rancangan Raffi. Karyanya dipakai oleh Tyra Banks pada kompetisi America's Next Top Model 2013 hingga Michelle Obama. Satu lagi desainer cilik dari Indonesia yaitu Akela Naraya atau akrab di Sapa Akela. Baru berusia 7 tahun, Akela sudah menorehkan berbagai prestasi lewat karyanya. Hasil karyanya sudah diperlihatkan di beberapa kota di Indonesia bahkan ke beberapa negara lain, yakni Rusia dan Swiss. Sejak 2 tahun, Akela memang sudah hobi menggambar. Saat berusia 6 tahun, Akela mulai menggambar desain baju. Akela juga belajar desain secara online di sekolah desain di Australia. Karena karyanya dinilai bagus, pihak sekolah desain tersebut menggratiskan seluruh biaya belajarnya. Melihat kelima desainer cilik tersebut benar-benar menginspirasi ya, sejak belia sudah bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan like dan share ya. Jangan lupa juga untuk follow youtube channel visualtv.live Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.